Hai jumpa lagi sobat olahraga Bagaimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan sehat FIFA umumkan timnas Indonesia face Bruni Darussalam digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang FIFA menuliskan dalam situsnya bahwa timnas Indonesia akan berkandang di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang untuk menjamu timnas Bruni Darussalam timnas Indonesia akan meladani perlawanan Bruni Darussalam dalam lektordana putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Sona Asia pada 12 Oktober tahun 2023 lima hari berselang timnas Indonesia bakal bertandang ke Hasan al-Bolkiah National Stadium Bandar Seribegawan untuk menantang balik Bruni Darussalam Sekretaris Asosiasi Provinsi Aspraf PSSI Sumatera Selatan Syahril Musa telah menerima informasi dari Sikjen PSSI ngulus nusi terkait pemilihan Stadion Gelora Sriwijaya menjadi markas timnas Indonesia untuk melawan Bruni Darussalam saya mendapatkan konfirmasi dari Sikjen PSSI perihal kemungkinan dan Palembang ditunjuk menjadi tuan rumah laga timnas Indonesia melawan Bruni Darussalam pada 12 Oktober tahun 2023 ujar Syahril Musa segala sesuatu yang diperlukan sudah disiapkan imbu Syahril Musa namun ia mendengar kabar bahwa daerah lain juga berminat untuk menyelenggarakan partai timnas Indonesia kontra Bruni Darussalam sebab provinsi lain yang berada di luar Pulau Sumatera yakni Pulau Kalimantan juga bersedia bila ditunjuk sebagai tuan rumah tutur Syahril Musa Syahril Musa menjamin bahwa Stadion Gelora Sriwijaya akan dipersiapkan sebaik mungkin untuk timnas Indonesia meski akan lebih dulu dipakai Sriwijaya FC versus PSPS Riau pada 10 Oktober tahun 2023 pada 10 Oktober tahun 2023 Sriwijaya FC bakal bermain di Stadion Gelora Sriwijaya namun pihak pengelola telah mengonfirmasi tetap siap karena masih memiliki waktu dua hari sebelum laga timnas Indonesia ucapnya Piala Dunia adalah ajang internasional sehingga kami menginginkan jalannya pertandingan selalu aman dan tidak terjadi apa-apa imbus Syahril Musa timnas Indonesia diperkirakan akan dengan mudah menyingkirkan Bruni Darussalam untuk lolos keputaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia Bila mendepak Bruni Darussalam timnas Indonesia bakal tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia bersama timnas Irak timnas Vietnam dan timnas Filipina demikianlah informasi terupdate dari kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua akhir kata saya izin pamit terima kasih sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-sejati-se